PEMBICARA 1 Dipimpin langsung oleh Kepala Staff TNI AL Kasal Laksamana TNI Ade Supandi di dermaga ujung Komando Armada RI Kawasan Timur, Kewarmatim Surabaya. 7.558 personil TNI Angkatan Laut beserta berbagai macam alutsista atau material tempur akan terlibat dalam latihan perang yang akan dilaksanakan di perairan Tanjung Jangkar, Asembagus, Situbondo selama 4 hari. Kepala Staff TNI AL Kasal Laksamana TNI Ade Supandi yang memimpin gelar pasukan langsung melakukan peninjauan dan inspeksi guna melihat kesiapan personil maupun alutsista yang akan digunakan. Dalam inspeksinya, Kasal Laksamana TNI Ade Supandi masih menemukan sejumlah material tempur dan beberapa peralatan pendukung yang bermasalah karena kondisinya yang tua serta membutuhkan pengadaan baru. Kita evaluasi untuk peningkatan kualitas latihan kalau ukur keandalan sistem jatuh dan sebagainya untuk latihan yang akan datang. Ya kita saya sudah tahu beberapa peralatan kelengkapan prajurit itu juga harus kita lihat ada beberapa yang tadi animal function ya itu harus diganti. Saya sudah pernah mengatakan jangan sampai peralatan itu membunuh prajurit atau tidak membantu sesuai baik bagaimana mestinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.